Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini kita bertemu di mata kuliah kewirausahaan Dalam mata kuliah ini ada dua dosen pengampu yakni saya, Suprihatin, bersama Ibu Ratna Puspita Sari Saya akan sampaikan dulu capaian mata kuliah yang diharapkan dari kewirausahaan Yang pertama, mahasiswa paham dan mengerti tentang pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan organisasi Yang kedua, mahasiswa mengerti dan memahami manajemen serta etika bisnis Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan penyusunan rencana usaha yang sesuai dengan bakat dan keahlian yang dimiliki maupun berdasarkan tren industri pasar modern Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengaplikasikan rencana usaha yang sudah disusun Ada empat elemen yang ingin dicapai dari mata kuliah kewirausahaan Meliputi sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus Melalui mata kuliah ini, kami berharap diperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang penciptaan peluang usaha Sebagai bagian dari visi institusi Mahasiswa diajak berpikir logis, kritis, sistematis, dan bertindak kreatif dan inovatif dalam penciptaan dan pengembangan usaha kerja Ada beberapa metode pembelajaran yang akan kita gunakan Yaitu ceramah, presentasi, dan diskusi Pada pertemuan awal hari ini Akan ada pengenalan dasar-dasar kewirausahaan Dan kemudian pembentukan kelompok presentasi Kemudian di pertemuan kedua Akan ada materi tentang sejarah dan wasana tentang pentingnya entrepreneurship Atau bagaimana mahasiswa kemudian diasah jiwa entrepreneurshipnya Kemudian di pertemuan yang ketiga Ini adalah Unsur kreativitas dalam kewirausahaan Tahap-tahap proses kreatif Teknik untuk meningkatkan proses kreatif Ciri-ciri wirausaha kreatif Peluang bisnis dan kreativitas Kemudian di pertemuan Mulai pertemuan keempat dan seterusnya Ini kita akan lebih banyak sesi konsultasi Mulai dari Draft rancangan bisnis Studi analisis kelayakan bisnis Kemudian pada Saat UTS Teman-teman akan Mempresentasikan Proposal bisnis yang sudah disusun Untuk Goals dari mata kuliah ini Dan Pembentukan kelompok Nanti akan dipandu oleh Ibu Ratna Puspita Sari Atau yang biasa dipanggil Bupipit Mata kuliah kewirausahaan ini Diharapkan Akan menjadi Jalan atau Entitas bisnis Bagi teman-teman Ketika Bukan hanya ketika Menjalani mata kuliah ini Tetapi ketika sudah lulus Sebagian besar Mahasiswa yang Mengambil mata kuliah kewirausahaan Kemudian melanjutkan Usahanya Ketika sudah lulus Teman-teman nanti juga bisa Mengakses program hibah Dari Dipti Ada program hibah Kewirausahaan Sudah ada Mahasiswa kita Yang berhasil Mendapatkan Hibah tersebut Yaitu Sambal Cacuk Yang sekarang juga Sudah menjadi brand Dan punya pasar Yang cukup baik Saya kira mungkin Itu dulu Video dari saya Berikutnya Akan dilanjutkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Hai guys Akhirnya kita ketemu lagi Di semester yang baru Semester ganjil 2020-2021 Meskipun pertemuan kita Masih di ruang Online Ruang daring Sesuatu hal yang Sebetulnya kita tidak harapkan Dari semester lalu Ketika kita pertama kali Memulai kelas daring Kita berharap Semester ini Kita sudah bisa bertemu Secara langsung Tatap muka Diskusi di dalam kelas Tapi nampaknya Situasi pandemik ini Masih belum memungkinkan Untuk kita bertemu Secara langsung Di dalam kelas Ya semoga saja Ini semua akan Segera berakhir Semoga saja Kita semua selalu dalam keadaan Sehat wahlafiat Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Baik Seperti tadi Yang sudah dijelaskan Oleh Butitin Sebelum ini Maka saya Dan juga beliau Akan mengampu Mata kuliah kewirausahaan Jadi kurang lebih Selama 14 kali pertemuan inilah Kita akan bertemu lagi Di dalam Kelas online ini Bismillah Semoga semuanya Berjalan lancar Dan Ada sesuatu hal yang beda Memang kami mencoba Untuk Berkreasi Se Apa ya Sekreatif mungkin Kita bertemunya Saya Berlagak Jadi ala-ala Youtuber Gitu Gak apa-apakan ya Jadi nanti kalian Jangan lupa loh ya Like Share Comment Dan subscribe Channel saya Oke Jadi Seperti tadi Dimana mata kuliah ini Berusaha untuk Mengajarkan tentang Pemasaran Produksi Keuangan SDM Keuangan Dan juga Organisasi Maka Nantinya Kalian semua Kami minta Untuk bisa Apa ya Mengaplikasikan Bagaimana caranya Membentuk atau Membuat sebuah usaha Hingga memasarkan Dan bagaimana Mengkalkulasi Keuntungan Dan sebagainya It means Artinya memang Kalian harus Membuat sebuah Usaha Artinya Kalian semua harus Berwirausaha Berwirausaha Silahkan kalian Mulai hari ini Berpikir apa ya Usaha yang bisa Kalian buat Karena memang Nanti goals Dari Mata kuliah ini Adalah Kalian membuat Sebuah Wirausaha Yang memang Bisa Menguntungkan Untuk kehidupan Kalian Nanti pasti Akan ada yang bertanya Bu Wirausahanya Di bidang apa saja Bebas Nah Ini satu hal Yang harus kalian Pahami terlebih dahulu Dimana Karena Jurusan kalian Prodi kalian Adalah ilmu komunikasi Maka Usahakan Sebisa mungkin Kalian membuat Usaha Di bidang komunikasi Ya Banyak lah ya Apalagi Kalau kita bicara Bidang-bidang komunikasi Hari ini Sangat luas Kita bicara Bidang komunikasi Ini sangat General sekali Hampir semuanya Membutuhkan Bidang usaha ini Bahkan Kalau kita bicara Hari ini pun Saya yakin Beberapa di antara kalian Sudah ada Yang Berkecimpung Langsung Di dalam dunia Industri komunikasi Konten kreator Salah satunya Atau kemudian Apa ya Fotografer Atau dokumentasi Dan sebagainya Itu merupakan Salah satu bidang usaha Dari Keilman kita Komunikasi Dan Banyak sekali Bidang-bidang usaha Ilmu komunikasi Lainnya Yang saya harapkan Juga bisa kalian Cari Kalian Per dalam Masing-masing Nah Kalau tadi Butitin sudah sempat Menyampaikan Bagaimana Kemudian Pertamaan pertama ini Kita akan Membuat Kita akan Membentuk Kelompok-kelompok Di dalam Kelas Nah Saya sendiri Masih belum tahu Total Total Mahasiswa Kewirausahaan Pada semester ini Itu ada berapa Setiap kelasnya Tapi Kalau boleh Melihat Dari yang sebelumnya Dari kelas-kelas Yang sebelumnya Di semester 4, 3 Dan sebelumnya Maka Saya bisa Membayangkan Saya bertemu Dengan siapa saja Dan jumlahnya Ada berapa Nah Otomatis Saya Langsung saja Saya dan Butitin Bersepakat Bahwa Untuk Pembagian Kelompok Kami serahkan Semua pada kalian Dengan Ketentuannya Apa Ketentuannya Adalah Untuk Satu kelompok Maksimal Berapa orang Tiga orang Tidak boleh Lebih dari Tiga orang Mohon 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 Jangan Lebih dari Tiga orang Nah Saya minta Dan Butitin Minta Kami berdua Minta Bahwa Untuk Nama-nama Kelompok Silahkan Kalian catat Silahkan Kalian diskusikan Dengan teman-teman Kalian Lalu Nanti Tolong Kirimkan Dikumpulkan Dulu Sorry Dikumpulkan Ke ketua kelas Siapapun Ketua kelasnya Di kelas kalian Dikumpulkan Ke ketua kelas Dan nanti Saya minta Ketua kelas Yang mengirimkan Laporannya itu Ke saya Tolong Lalu Kemudian Itu masih Baru Pembagian Di kelas Nah Untuk Pertemuan Sorry Untuk kontrak kuliah Seperti apa Insya Allah Kita nanti Tadi Butitin Sudah menyampaikan Kurang lebih selama Tiga sampai Dengan Empat kali Pertemuan Kita akan Belajar Kita akan Diskusi Saya dan Butitin Akan memberikan Materi Tentang Kewirausahaan Sekaligus Kita mendiskusikan Tentang usaha Apa yang Bisa kalian Buat Apa yang Bisa kalian Siapkan Sebagai bentuk Tugas UTS Dan juga UAS Kalian Nah Wah Pertemuan Pertama Udah bahas Tentang UTS Dan UAS Aja Udah bahas Tentang Tugas Aja Aduh Bu Capek Rasanya Kalau harus Baru juga Pertemuan Pertama Udah bahas Tugas Lagi Tugas Lagi Tenang Tenang Tugasnya Ini Kita buat Senyantai Mungkin Serileks Mungkin Kalau bisa Dikerjakan Sambil Rebahan Pun bisa Tapi Kayaknya Tugas Mana ada Kalau dikerjakan Sambil Rebahan Kalian Ini juga Kalau gak Mau ngejarin Tugas Gak usah Kuliah Simple Tapi Tentu Kalian Berharap Ini adalah Salah satu Bentuk Usaha Yang bisa Kalian Lakukan Siapa Tahu Nanti Bisa Diteruskan Menjadi Usaha Kalian Masing Bisa Menguntungkan Bisa Menambahkan Pundi Pundi Cumpan Untuk Kalian Lumayan Selain Kerjaan Kalian Hari Ini Oke Itu Yang nanti Bisa Kalian Siapkan Jadi Tolong Nanti Ketua Kelas Di Handle Dan Kemudian Nah Untuk UTS Apa yang Bisa Kalian Kerjakan Untuk UTS Nanti Penilaian UTS UTS adalah Bentuk Proposal Dari Usaha Yang akan Kalian Bentuk Yang akan Kalian Buat Jadi Apa namanya Masih Dalam Bentuk Proposal Jadi Kalian Presentasikan Itu Bentuk UTS Kalian Lalu UTS Kalian Tentu Sudah Pada Tataran Hasil Dimana Usaha Yang Kalian Tadi Buat Sudah Kalian Jual Produknya Sudah Kalian Pasarkan Ke Masyarakat Dan Nanti Pada Final Test UTS Untuk Kita Semua Silahkan Kalian Pikirkan Masing-masing Perkelompok Maksud saya Dan Saya harap Semuanya Mulai Siap Untuk Kita Bisa Bekerja Sama Di Dalam Mata Kuliah Kewirausahaan Nah Selain Itu Apa Ya Nanti Di Dalam Kelas Oh Ya Saya Juga Mau Menerapkan Nah Tadi Kan Saya Di Awal Sudah Menyampaikan Kalau Pertemuan Kita Materinya Seperti Apa Apakah Di Google Classroom Atau Google Meet Atau Kita Buat Video Saya Pengennya Buat Video Seperti Ini Supaya Menarik Supaya Kreatif Supaya Juga Efektif Untuk Bisa Kalian Terima Karena Jujur Saya Sendiri Dosen Sendiri Para Pengajar Sendiri Berusaha Untuk Memikirkan Bagaimana Caranya Memberikan Materi Yang Efektif Itu Usaha Yang Sangat Keras Nah Lalu Untuk Penilaiannya Bagaimana Bu Penilaiannya Maka Nanti Kita Akan Melihat Sekreatif Apakah Usaha Kalian Semenarik Apakah Usaha Kalian Lalu Juga Untuk UAS Tadi Seberapa Keuntungan Yang Dapatkan Dari Usaha Yang Sudah Kalian Bentuk Dari Usaha Yang Sudah Kalian Pasarkan Di Masyarakat Itu Aja Gambaran Dari Mata Kuliah Kewirausahaan Pada Semester Ini Yang Insyaallah Kami Berdua Akan Menjadi Pendamping Kalian Menjadi Ibu Kalian Di Mata Kuliah Kewirausahaan Nanti Untuk Mekanisme Pertemuan Yang Berikutnya Kita Akan Melalui Media Whatsapp Media Ketua Kelas Kalian Seperti Biasanya Yang Pasti Ini Adalah Awal Pertemuan Kita Dan Ini Adalah Video Perdana Saya Sebagai Seorang Konten Youtuber Semoga Berhasil Dan Bisa Mendapatkan Cuan Dari Sini Bercanda Oke Baik Silahkan Nanti Kalau ada Yang Bertanya Kalau Misalkan Ada Yang Perlu Kita Diskusikan Di Dalam Via Google Classroom Saya Harap Ini Adalah Suatu Langkah Awal Yang Baik Untuk Pertemuan Kita Di Mata Kuliah Kewirausahaan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Don't forget To Like Share Comment And Subscribe Pantes Kan Jadi Youtuber Bercanda Terima kasih.